suara bass memang jauh lebih rendah dibanding rawan gitar melodi atau berbuka drum ada penjelasan saintifik yang membuktikan bahwa bassist adalah personal penting dalam band ini adalah saatnya kita mulai memberikan respect kepada para bassist pentingnya suara bass dalam musik itu terkait dengan suara frekuensi rendahnya dan ini berlaku di semua genre musik mau rock, jazz, punk, dangdut atau koplo sekalipun kali ini saya akan bahas 5 bassist terbaik wanita di Indonesia kalau sudah mendengar bass wanita pasti kalian sudah tidak penasaran lagi siapa saja oke bagi teman-teman yang belum tahu 5 bassist terbaik wanita di Indonesia tapi sebelum itu kita intro dulu oke dirutan kelima basis wanita terbaik wanita di Indonesia adalah princess amanda atau lengkapnya princess amanda surya wanita kelahiran 1987 ini lebih dikenal dengan nama isis atau isis bass adalah salah satu basis terbaik wanita berkebangsaan Indonesia menginjak umur 13 tahun asis mulai belajar mendalami alat musik bass bersama guru bassnya bernama eri prasecil klinifang adalah band dibentukan pertama asis dengan kerja kelas asis untuk menjadi pemain bass yang handal dan profesional telah dibuktikan dengan penghargaan pertamanya sebagai the best bassist asian beat asis juga pernah bergabung dengan band kotak sebagai bassist di tahun 2004 sampai 2007 lalu asis bergabung dengan band ahmad dani project seperti drog indonesia dan triad nah dirutan keempat ada wanda umar menjadi salah satu pemain bass perempuan di Indonesia tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi wanda umar ya posisi yang sudah belajar gitar bass sejak masih remaja ini nampaknya mendedikasikan dirinya untuk dunia musik selain menjadi salah satu musisi hit dia juga memiliki persona yang tiada duanya wow jadi gagal fokusnya buat kau padam di posisi ketiga yaitu Widi Rahmawati siapa yang tidak kenal dengan nama Widi di era tahun sekarang pasti teman-teman sudah tahu ya Widi adalah bassist band V.O.B. atau voice of bass record band asal Garut hasil kerja keras dan skill yang dimiliki oleh Widi akhirnya Widi layak untuk menjadi bagian dari bassist band terbaik Indonesia saat ini Widi Rahmawati bergabung dengan group band V.O.B. sejak dirinya masih duduk di bangku SMP lebih tepatnya pada tahun 2014 dimana group band itu berdiri diurutan kedua ada Nisa Hamzah nah sahabat musik moros tidak banyak orang tahu jika Nisa Hamzah ini adalah anak dari seorang ibu musisi band di tahun era 70-an yaitu band Arya Junior di tahun 2001 Nisa membuat band bernama Talo Ceklok dan mengikuti festival Bong 2001 hingga akhirnya Nisa mendapatkan duara bass basis di festival tersebut sehingga di tahun 2008 Nisa Hamzah hanya membentuk sebagian yang bernama Omlet diurutan pertama yaitu Swasti Saddastantri atau yang biasa dipanggil Cua Cua lahir 3 April 1988 yang tidak lain adalah basis dari grup band kotak Kepiayawan Cua mencabik bass telah menarik hati seorang manajer band indi bernama Female yang salah satu personalnya adalah Mita The Virgin Saat dirinya tampil bersama sebuah band di kampusnya Cua sempat bergabung dengan Female sebelum akhirnya manajemen kotak memintanya bergabung dengan album kotak yang kedua Cua menjadi basis kotak setelah menggantikan Fritz Aziz Amanda yang menjadi profesor militriad penampilan Cua yang cantik dan keahliannya membetul bass memberikan warna baru pada kotak juga merupakan salah satu magnet fans buat kotak Terima kasih telah menonton! 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 versi lain isi di komentar ya jangan lupa like share comment dan subscribe Terima kasih